Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rumsudhamawang Pada sempatan kali ini, video yang kami sampaikan tentang informasi singkat mengenai proses pelaksanaan rekonsiliasi Januari sampai dengan Mei 2023 di aplikasi Sakti Untuk suratnya, teman-teman, sudah ada Dari Direkturat Kindera Berbandara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor IS-18-PB-PB.6-2023, tanggal 26 Mei 2023 Hal pelaksanaan rekonsiliasi internal, rekonsiliasi eksternal dan penggunaan data BMN di Januari sampai dengan Mei 2023 Untuk teknis, teman-teman, hampir sama saja dengan tahun yang lalu Nanti silakan dicatat apa-apa yang ada di menu to-do list Nanti silakan, teman-teman, Satuan Kerja masuk Monsakti tahun 2023 Dengan nungu laporan Satkar Ingat, terlalu-nya laporan Satkar Silakan nanti dipilih menu-nya to-do list Di sini nanti bisa terlihat apa-apa yang harus kita kerjakan Sebagai pengguna sakti Terutama di bagian pelaporan nanti Jika tugasnya sudah di pelaporan Silakan dilihat apa saja yang perlu dikerjakan Atau dicatat transaksinya Untuk lebih detail, nanti silakan tampilkan lebih Seperti biasa, teman-teman Biasanya jika ada transaksi persediaan yang belum didetailkan Silakan didetailkan Jika ada belanja muda, seperti aset Pencatatan transaksi aset, dan lain sebagainya Silakan dicatat Di sakti, di aset tetapnya Nanti dipantau lagi, teman-teman Di sini, di rekonsiliasinya Ada rekons internal Dan juga rekons sakti span Nanti pastikan, teman-teman Terutama untuk Januari sampai dengan April Tidak ada lagi yang berwarna merah Seperti ini Jika berwarna merah ini, berarti ada yang belum dikerjakan Atau belum didetailkan, teman-teman Untuk pengonsus SIR Nanti teman-teman akan terbit Sesuai dengan jadwalnya tadi Bisa download di bagian menu Di kolom SIR ini, teman-teman Dan juga yang paling dipastikan tadi Diingat, teman-teman, untuk saldo awal Dicek terbit dulu saldo awalnya Untuk mencik saldo awal, teman-teman Biasanya kami mencetak di sini Di laporan Laporan keuangan Kami cetak biasanya di bagian laporan tambahan Di sini kami cari Terima kasih percobaan akun Saldo awal Jadikan PDF, teman-teman Pilih Bulannya Januari Kita kirim Untuk tahun 2023 Nanti sebagai pembandingnya Teman-teman Biasanya kami cetak Laporan audited Perjudi 14 Tahun 2022 Ini keluar Biasanya kami ganti Tahun anggarannya Kami masuk lagi Ke Laporan tadi Laporan Laporan keuangan Kami pilih Di sini laporan utama Kami pilih yang Nangaca Apis Di sini Yang audited, teman-teman Bulan 14 Jadi pastikan Teman-teman Sudah melakukan Tutup buku Yang Pilih audited Bulan 14 Nya, teman-teman Dijadikan PDF lagi Kita coba cik Untuk saldo awal Dan lebih dahulu Biasanya Supaya memastikan Tidak ada selisih Saldo awal Sebelum pencatatan Selanjutnya Oke Ini Nangaca Percobaan Akun Saldo awal 1 Januari 2023 Kita Sandingkan Tadi dengan Nangaca Apis Tahun anggaran 2022 Yang audited Teman-teman Ini Berdiri 1 Desember 2022 Selakan nanti Dilihat Transaksinya Teman-teman Asetnya Dari Persediaan Jika ada Sampai Ke aset tetap Dan juga Biasanya Kami cik Ekuitas Di bagian Akhir Ini Ekuitasnya Disini Ekuitasnya Coba kita cik Ini Ekuitasnya Teman-teman Sudah Sama Untuk yang lainnya Silahkan nanti Dicik Dari Persediaan Tanah Pengadilan Mesin Sesuai dengan Aset yang ada Di satuan kerja Masing-masing Oke Itu untuk Masalah Saldo awal Teman-teman Yang lainnya Silahkan Dipantau Di Tudulisnya Di tahun Anggaran 2023 Tidak Silahkan Catat Tengah Saksi Siapa saja Yang belum Dikerjakan Atau Ditetikan Atau Dicatat Untuk Masalah Di aplikasi GLP-nya Sakti GLP Nanti Silahkan Ditutup Sementara Saja Teman-teman Beruntan Teman-teman Ingat Tutup Bukunya Beruntan Baik Asit Tetap Ataupun Persediaan Ingat Tadi Sudah Melakukan Tutup Buku Penguruti 14 Baik Asit Tetap Persediaan Ataupun GLP Jadi Nanti GLP Silahkan Ditutup Sementara Saja Disini Kami sudah Tutup Buku Sampai Dengan Bulan April Terlebih dahulu Untuk Bulan Mei Nanti Saja Tutup Sementara Oke Silahkan Dibaca Surat Dari Tengah Jenderal Tadi Kementerian Keuangan Pembendaraan Terkait Masalah Perlaksanaan Dengan Konsiliasi Januari Sampai Dengan Mei 2023 Untuk Bulan Juni Nanti Teman-teman Akan Diatur Lebih Lanjut Terkait Lopongan Keuangan Semester 1 Tahun 2023 Ini Waktunya Tadi Silahkan Diingat Untuk Pengenahan Sanksi TNT 16 Juni 2023 Untuk Pengedemai 2023 Jadi Simpulannya Teman-teman Sangat Teknis Untuk Masalah Recon Siliasi Tidak Jauh Beda Dengan Tahun Yang Lalu Silahkan Dicatat Sesuai Dengan Tengah Saksi Yang Ada Pastikan Pencatatannya Tepat Dan Benar Teman-teman Di Kadar Selahan Bisa Nanti Dilakukan Perksi Ataupun Yang Lainnya Mohon maaf Jika ada Selahan Terkorengannya Ini saya yang kami Sampaikan Bahasa Sempatan Singkat Kali ini Semoga Dan Fahatnya Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Tidak 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 Tidak